Intro Oke halo guys dan selamat datang kembali di channel ProGamesID Dan kali ini gue akan memainkan game The Legend of Korra Jadi sebelumnya buat kalian yang mungkin subscriber lama Kalian pasti tau dimana gue sudah mentamatkan Avatar Aang ya Dimana itu terdapat 3 series Yang pertama adalah Avatar The Last Airbinder Terus yang kedua ada Avatar The Burning Earth Dan yang ketiga ada Avatar Into The Inferno Jadi itu dari awal Avatar Aang sampai tamat itu gue sudah mainkan Mungkin kalian bisa cek di playlist yang ada di channel gue Jadi sekarang gue akan memainkan Avatar Korra Dimana ini adalah cerita lanjutan yang Ya kalau di animenya gak terlalu bagus ya Kalau dari segi jalan ceritanya Tapi disini kita akan memainkan gameplaynya seperti apa Ini gue mainnya di PC ya Gamenya juga ada di PS3 kalau gak salah Oke semuanya sudah siap Soundnya Oke kamera Gak ada yang perlu kita otak atik lagi Controller Ya vibration gue selalu off ya Entah kenapa gue tidak terlalu suka menggunakan vibration atau getaran Pada controller Oke disini kita akan langsung aja masuk ke dalam story modinya Kita akan ikuti dari jalan ceritanya Apakah sama seperti di animenya atau berbeda ya So oke story kita akan new game Ya dan untuk difficulty nya disini kita akan normal aja Karena disini kita akan hanya mengikuti jalan cerita dan gak perlu meluk-meluk memainkan di difficulty extreme ya Oke let's go Ya game nya tidak memiliki subtitle apapun Dan disini kayaknya mereka mengambil cut skin nya dari cuplikan yang ada di anime atau dari TV series nya ya Oh oke Udah langsung gameplay nih Oh iya ada tutorial dulu ada light attack ada heavy attack Ya sama seperti apa pertarungan-pertarungan atau game-game fight kayak gini ya Dimana ada yang namanya heavy attack dan juga light attack Ini hampir sama gameplaynya seperti di avatar Into the Inferno Tapi disini Grafis dan juga kameranya berbeda Oke ya ini elemen air Kita akan menggunakan dulu semua elemen karena disini avatar kora sudah menguasai semua elemen ya Dia bisa menggunakan elemen apapun Ya ini sekarang ada tanah Apapun Ya ini sekarang api Ya jadi disini gameplay atau mekanisme combatnya ini Apa namanya di combo nya ya dari segi combo nya Itu tinggal pencet kotak-kotak segitiga atau segitiga-segitiga kotak gitu lah Jadi cuman sangat simple Sama seperti di avatar Avatar sebelumnya Jadi untuk menggunakan Apa combo nya tuh bener-bener sangat mudah dan sangat simple By the way disini gue juga sambil sedikit mereview ya mengenai game ini Oke gila ini fun banget sih bisa mengendalikan 4 elemen Aduh 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 di kroyok di kroyok Oke udah Nooo Noooo Noooo It's pro-bending night once again In the semifinals of our Special Charity Championship Tournament, proceeds will go to the Rebuild Republic City Farm to help prepare the city after Korra's epic battle with that giant man-spirit monster thingamajig two weeks ago. I hope you're not too rusty for this, bro. Me? I've been working the streets fighting crime. You're the one who's been fake waterbending. Nuk-tuk! Never fakes! Uh, guys, can we focus? There's the opening bell! Uh, whoa! And there goes Mako and Bonin! Now it's three on one! Heh, thanks a lot, guys. Okay, bring it on! Okay, disini kita akan melakukan namanya Pro... apa? Pro-bending ya, kalau nggak salah. Dimana kita bisa turnamen. Harusnya disini 3 lawan 3, tapi karena tadi temen-temen kita berbego banget. Mereka udah kalah duluan. Kita bisa 3 lawan 1, ya. Disini mekanismenya kalian harus menjatuhkan 3 orang musuh ke bawah, ya. Ya, kita bisa menghindar. Bisa melakukan counter attack juga, bentar. Kayak gini. Oke, kita akan buat 3 orang nih semakin mundur, semakin mundur, sampai terjatuh. Ya, sebisa mungkin darah kalian jangan sampai berkurang, jangan sampai mati ya. Karena kalau mati, maka udah, pertarungan selesai. Bentar, disini gue akan fokus untuk nyerang yang bagian sebelah kiri dulu. Kita akan catauin dulu ya, ini 1 orang. Bentar, 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 bentar. Alangkah lebih enak kalau kita jatauin dulu aja. Satu persatu. Nice, oke. Tinggal satu lagi. Ya, kita semakin maju. Tinggal jatauin 1 orang nih doang. Come on. Nice, oke. Itu dia. Ya, dan disini kalian diberikan waktu ya. Jadi kalian harus cepat juga. Oke, jadi itu merupakan sedikit gameplay mengenai pro-bending. Hey, kamu. Berhenti! Halo? Sir? Are you alright? Oke, kita berhasil menyelesaikan ini chapter pertama ya, hitungannya. Ya, jadi itu sedikit, apa namanya, sedikit gameplay dari game Avatar Kora. And by the way, buat kalian yang mungkin belum pernah mengikuti jalan cerita Avatar Kora. Avatar Kora ini merupakan cucu ya. Seingat gue cucu dari Avatar Aang. Jadi bukan anak, melainkan cucu. Di sini, kita akan langsung saja masuk ke chapter kedua. Oke, guna. Kita gak tahu apakah cuplikan ini kan ngambil cuplikannya dari cut skin anime atau TV seriesnya ya. Ini gue gak tahu apakah akan terkena copyright atau enggak. Tapi ya bodo amat ya, karena gue juga suka dengan game ini. Jadi mau copyright atau enggak, gue bakalan tetap upload. Jadi di sini kekuatan pengendalian dari si Kora itu dihilangkan atau diambil alih oleh orang ini. Si kakek tua ini. Jadi di sini kondisinya si Avatar Kora sudah tidak lagi bisa mengendalikan elemen apapun. Bisa kalian lihat di sini semua elemen kita terkunci. Oke, bentar. Kita bisa ngelock musuh. Ya, dan untuk dari segi kombonya di sini gue belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak bisa menggunakan kombo. Aduh. Dia di mana sih? Anjir. Gak kelihatan coy. Oke, nice. Ya, dan di sini gue sangat merekomendasikan kalian untuk mengambil ini. Mengambil poin-poin ini. Karena poin-poin ini bisa kalian gunakan untuk membeli nantinya beberapa ability ataupun... Apa ya? Sebutannya di sini bukan ability tapi... Item ya. Item tapi memiliki efek di mana nanti bisa meningkatkan jumlah... Apa tuh? Jumlah kekuatan kalian. Atau jumlah... Apa? Damage ya. Attack power dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kalian hancurin beberapa objek yang bisa kalian hancurin. Karena akan sangat membantu kalian banget nantinya. Karena ini walaupun game jadul. Game-nya bener-bener gak terlalu mudah. Buat ini apa namanya? Buat menghindar-hindarnya gini. Biasanya gue sudah menghindar tapi tetap aja terkena serangan musuh. Memang ada beberapa game yang seperti itu ya. Oke, kita akan hancurin ini dulu. Sebisa mungkin gue akan coba hancurin semua objek yang gue temukan ya. Disini untungnya objeknya gak terlalu banyak jadi... Gak terlalu memakan durasi juga. Oke, dan disini... Bisa kalian lihat disini kalau kalian mengganti elemen... Itu kombo kalian juga bakalan berubah ya. Tuh, kalau gue pakai yang api... Itu gerakannya jadi... Movement gerakannya jadi berubah. Iya. Tapi disini sayangnya gue belum bisa menggunakan elemen apapun. Karena tiba-tiba elemen kita dicuri gitu ya. Tapi gak tahu dicuri atau dihilangkan lebih tepatnya. Intinya kita gak bisa melakukan elemen apapun lah. Iya, disini kalian bisa melakukan yang namanya counter attack. Menggunakan tombol L2. Kayak gini. Dan itu bener-bener... Musuhnya kalau gak salah... Sekali serangan counter attack itu bisa langsung mati. Mereka gini. Bentar. Gue praktekin dulu. Iya. Itu kan langsung mati. Jadi bener-bener damage yang dihasilkan dari serangan counter attack itu... Sangat besar ya. Oke, kita bisa naik ke atas dulu. Disini ada beberapa lokasi yang tersembunyi. Sama seperti di avatar-avatar sebelumnya. Kalian harus melakukan eksplorasi untuk... Ya, menemukan kayak ginian. Kayak semacam collection. This item can be equipped and don't help in battle. Jadi item-item ini itu tidak terlalu... Apa... Tidak terlalu penting. Dan tidak terlalu mempengaruhi jalannya... Gameplay. Itu cuma kayak semacam collection doang. Lah, mereka hilang ya. Tiba-tiba hilang, anjir. Ya, dan disini ketika darah kalian itu... Bisa kalian lihat darah gue sudah 50%. Kalian bisa mencari objek-objek yang bisa kalian hancurkan untuk mengisi darah. Seperti ini. Biasanya ada darah yang bisa kita dapatkan. Oke, ini kalau kotaknya kayak gini... Kalian bisa serang terus sampai terbuka ya. Oke, sekarang gue harus ke depan sana. Anjir. Nice. Terima kasih. Oke, so far so good kita lanjut lagi, disini gue butuh ngambil darah ya, ntar gue bisa naik ke atas sini untuk ngambil ini beberapa poin tambahan. Ya, disitu terdapat chest rahasia ya, chest tersembunyi, oke kita lanjut lagi disini, gue gak tau ya kita ada dimana, intinya kita harus kabur dari para musuh-musuh ini, gue gak tau sebutan musuhnya apaan, tapi bentuknya kayak ninja gitu ya. Anjir, gue udah mau mati dong, ntar gue harus ngambil darah nih. Anjir, bentar, bentar, bentar. Disini gue mainnya di normal, tapi kok susah? Oke, nice, lumayan dapet darah. Disini cara teraman emang menggunakan counter attack sih. Dan disini yang bikin susah juga, karena kita belum bisa menggunakan elemen apapun, jadi serangan kita tuh bener-bener lemah banget. Oke, ya, seperti itu. Ya, di atas gak ada apa-apa, bentar. Gue tadi dari sini ya. Ya, gue tadi dari sini. Bentar, kita akan eksplor dulu lokasinya. Uff, langsung muncul musuh. Ya, lumayan disini. Ketika kita mengalahkan musuh juga, kita bisa dapet darah juga. Oke, gue gak bisa naik kesana, kita harus cari jalan dulu untuk naik lewat sini. Oke, disana terdapat sebuah chest yang dimana kalian harus menghancurkan ini dulu. Tapi kita butuh pengendalian udara ya, airbending. Jadi kita belum bisa kesana. Jadi nantinya kalau kalian tamat, kalian bisa jalanin lagi misi yang ini, misi awal ini. Dan nantinya kalian bisa mendapatkan chest tersebut ya. Jadi emang harus balik kesini lagi ketika gue sudah memiliki elemen udara sih. Kalau sekarang belum bisa. Oke, jalan ke tempat ke tempat? Oke, sepertinya kita harus kesana. Bentar. Kita tadi disini dilihat ada jalan. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu disini. Oh, ini jalan. Jalan yang ke tempat selanjutnya, bentar. Coba kalau kita sekarang kesini. Kita dapat apaan disini. Oke, itu dia. Lumayan ya. Disini emang point bener-bener sangat berguna sekali nantinya untuk membeli beberapa item. Jadi sebisa mungkin kalian kumpulkan uang sebanyak mungkin. Atau sebutnya bukan uang ya, point ya disini ya. Energy point atau apaan tadi namanya gue lupa. Oke, disini sudah tidak ada apa-apa lagi. Gue gak bisa ngambil sesuatu yang ada disana ya. Karena ini ya mengharuskan kita untuk memiliki elemen api. Oke, disini kayaknya gue harus muter ya. Karena jalannya tertutup. Ya, disini gue suka banget memanfaatkan yang namanya counter attack. Karena saat worth it sekali ya. Satu kali serangan counter attack tuh bisa langsung membuluh musuh. Ya, tapi harus. Momennya tuh harus pas. Anjir. Oke, nice. Berarti sekarang gue tinggal kesini ya. Anjir. Disini ruang lingkupnya sangat sempit. Gue pemandangan gue lumayan susah tadi. Oke, udah gak ada lagi. Ya, kayaknya disitu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kalau gak salah jalannya kita harus hancurin ini ya. Hancurin truck ini. Untuk menuju ke sana. Oke, kita lihat ada apa disini. Oh, ada chest. Oke, lumayan. Kita akan langsung aja menuju ke area selanjutnya. Karena disini sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita ambil. Waduh, apaan ya? Shinobi tapi naik motor. Oke, disini gue akan memanfaatkan counter attack aja. Mampus kau. Gila. Oke, sip. Oke, sip. Oke, sip. Nah, kita akan memanfaatkan counter attack aja. Ya, memang cara termudah untuk mengalahkan mereka adalah menggunakan counter attack sih. Apalagi disini gue tidak memiliki elemen apapun ya. Wuh, bisa langsung kena banyak. Oke, sudah. Selesai ternyata. Oke, iya kita baru saja bertemu dengan hewan piliharaannya si Korra. Nah, kalau di Avatar Angkan dia memiliki apa ya. Dimana dia adalah bison terbang. Tapi disini dia memiliki si... Siapa ya ini ya? Mungkin lupa namanya. Nanti gue akan coba cek ya. Dimana ini kayaknya beruang deh. Hewan beruang. Tapi bukan beruang sih. Ini antara anjing atau beruang. Karena kalau dibilang anjing, anjing kok besar banget ya. Jadi gue gak tahu. Disini gameplaynya kalian diharuskan untuk seperti ini. Ini hampir sama seperti Subway Surf. Dimana kalau kalian punya... Apa? Apa ya? Di mobile itu ada game namanya Subway Surf. Ini gameplaynya hampir sama. Dimana kita tinggal belok kiri kanan doang. Ya, kalau kalian sudah terlalu terbiasa memainkan game Subway Surf. Kalian pasti juga... Apa? Sangat bisa memainkan ini. Aduh. Ketabrak barusan. Untungnya gak mati ya. Kalau ketabrak mobil gak mati. Oh iya, namanya gue baru inget namanya adalah Naga ya. Nanti gue akan coba cek deh namanya si... Ini siapa? Peliharaannya si Avatar Korra ini. Aduh. Lah. Gue barusan udah ngelompat loh padahal. Kok bisa mati sih? Anjir. Padahal tadi lompatannya menurut gue udah sangat pas. Oke. Untungnya disini... Gue tidak diharuskan untuk mengulang dari awal. Ya, kayak gini kan. Tuh. Tadi padahal gue udah ngelompat di area yang sama kayaknya. Apa? Jangan-jangan. Tadi karena terlalu cepat ya. Jangan-jangan. Oke. Tinggal sedikit lagi menuju finishnya. Oke. Mission accomplished. Ya, jadi memang disini ada variasi gameplay yang cukup berbeda. Ada kayak semacam... Apa? Pertarungan biasa. Adventure biasa. Dan juga ada gameplay dari si Naga ini. Ini ya. Oke. So far so good. Disini kita mendapatkan banyak sekali sesuatu. Item bonus ya. Karena kita melakukan eksplorasi yang cukup sering tadi. Oke. Lumayan dapet bonus spirit energy. Jadi spirit energy ini bisa kalian manfaatkan untuk... ...membeli item nantinya. Oke. Naga. Naga running. Practice unlock. Select chapter 2 and press. Ia playing this practice stage will not affect your overall medal score. Oke. Jadi disini kalau kalian... I have always had a powerful connection with the avatar and I'm honored to help whenever I can. Siapa nih? Spirit shop. Oh oke. Ya ternyata kita bertemu dengan Airoh. Dimana ini adalah karakter dari avatar Aang ya. Halo Cora. I may have something to make your journey a little bit easier. But remember. Nothing worthwhile ever comes without a price. Jadi disini kalian bisa membeli... Sesuatu item ya. You can buy various item at the shop using spirit energy. Oke ini dia. Ada item untuk... Health ya. Ketika darah Cora mencapai 0. This item is consumed and... Cora is revived at full health. Ini kayaknya gue butuh ini. Gue akan beli ya. Terus apa nih? Ini untuk meningkatkan... Atau recovery health. Ini bisa kalian beli kapanpun ya. Kalau ini nih item-item ini harganya lumayan mahal. Kita akan beli sekarang aja ini. Greatly increase your Qi charging speed. It's good to let yourself to go once in a while. Oke gue akan beli yang ini. Harganya 0 anjir. Jadi gratis ya. Ini juga harganya 0. Dodging an enemy attack just before it hits you. Make you jump behind your attack. Oke ini lumayan untuk menghindar. Dodging an enemy attack. Iya. Not in a spirit energy. Ini harganya mahal banget anjir. Oke ini apa nih? Sisir. Slowly regenerate health while equip. Oh ini bisa meregenerasi darah kita. Waduh ini penting nih. Kita akan beli ini nanti ya. Mungkin gue akan beli ini dulu. You unlock special item for shadow face. Oke gue akan beli ini aja. Ia yang lainnya bener-bener mahal banget ya. Harganya di atas 50 ribu. Oke ini. Talisman shadow face. Kita akan beli karena harganya gratis ini. Add extra hits to your attack. Jadi. Apa? Hits kita atau combo kita semakin banyak. Dodging more damage. And it looks cool too. Oke. Kita akan beli aja. Yang gratis kenapa enggak gitu ya. Pasti kita beli dan yang terakhir kita akan beli ini. Healer water kita bisa beli. Maximum 3 ya. Kita akan beli 3 langsung aja. Oke nice. Jadi itu beberapa item yang bisa kita beli. Dan sekarang kita bisa menuju ke kora room. Atau ruangan kora. Dengan menekan tombol select. Oke. In kora room. You can equip item you have purchased. Kita bisa menggunakan item-item yang telah kita beli. Kita bisa setting disini. Dan kita juga bisa melihat. Combo-combo apa yang sudah terunlock ya. Kita bisa menggunakan 4. 4 direction. Oke ya. Gue udah paham. Disini itemnya disini ya. Ada 4. Atas bawah kiri kanan. Kita bisa setting disini. Terus yang di kanan. Mungkin gue akan set. Talisman kali ya. Hei atau ini dulu deh. Atau mungkin yang darah. Spesialis darah. Gue akan pasang di bagian bawah aja. Di bawah sini. Terus yang disebelah kiri. Kita akan kasih talisman. Dan satu lagi. Charge boost ya. Greatly increase your chi charging speed. Tapi ini. Ini lebih cocok kalau gue sudah memiliki elemen. Tapi gue gak akan pasang sekarang deh. Ini aja. Shadow fish ya. Ini gue perlu. Oke. Untuk kostumnya. Ya disini gue sudah meng-alock semua kostum. Ada kostum yang biasa. Ada kostum. Ini kostum. Elemen air ya. Kalau gak salah. Sama seperti yang ini. Terus ada kostum ini. Kostum musuh. Bisa kita pakai. Ada kostum air juga. Ini kalau gak salah. Kostum dari kutub utara. Atau kutub selatan. Gue gak tahu. Dan ada kostum ketika avatar. Sudah mengendalikan. Apa ya. Mode. Mode avatar ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Mungkin untuk. Sekarang kita akan coba. Menggunakan kostum yang ini ya. Oke. Your vanity item can be viewed by pressing start. Oke. Disini kalian juga bisa mengecek koleksi ya. Yang tadi sudah kita. Apa beberapa dapatkan. Tapi disini. Koleksi ini tidak bisa kalian gunakan. Jadi koleksi ini benar-benar tidak mempengaruhi. Gameplay apapun ya. Cuman sebatas koleksi doang. Oke. Kita akan langsung aja masuk di chapter ketiga. Yaitu. Air Temple Iceland. Terima kasih telah menonton! 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 Oke kita bisa kayak gini Bisa melakukan counter attack ya Jadi itu merupakan cara termudah Untuk mengalahkan para musuh yang Pakai kayak gini ya Ya pertama kita Counter attack dulu Momennya harus pas Kayak gini baru kita tekan O Atau tekan bullet ya Jadi itu merupakan cara termudah Untuk mengalahkan para musuh Yang menggunakan kostum berwarna biru Jadi emang kalau dari segi musuhnya itu Ada beberapa mekanisme Yang diharuskan Agar kalian bisa lebih mudah Untuk mengalahkan Para musuh-musuh ini ya Oke nice Ya ini dia Tong spirit water yang kedua Tinggal dua lagi Oh ada di bawah sana Que Hmm 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 Terima kasih.